orang kutahin lagi ya, sosok segera baik-baik ya ayo, ayo ayo, ayo jadi? kota waringin timur mati-mati loh sih ini promo untuk buruk-buruk marathon masing-masing itu lah boleh ini mah dijual tapi jempes oh udah lapisannya lapisannya siap keren ya ayo pak jadinya apa ini? selamat bapak ini buatan mana? oh bandung ini pak pake wala pak ini pak ini ya udah setengah tinggi ya kita ada sepatu PDL sepatu Intel biasa aja kan? tapi lebih nyaman untuk lebih nyaman mereka mintanya ya, nah sudah harus pak ya kan? soal ini ya satu, dua, tiga siapa yang mutu iya pandung juga? iya ini gak ada merknya iya 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 oh ini yang pake kartuan sih ya salah kalau ternyata teman-teman kita sepertaruh kan namanya patung sih empat lima empat lima sama satu aja loh mes Saya ikut pinggangin lho, ini kan, gambler-gambler. Wah, kayaknya ini. Wah, kayaknya ini ya. Ini kan keren. Ini udah? Ini kayak, buat ini golok. Tumi. Tumi KB ini. Bodak dalam dengeri dong. Iya, iya. Iya, iya. Dari luar pun, bikin kita juga bisa. Iya, iya. Kita juga bisa. Jadi, bukanya mudah sekali. Dari bawahnya. Masa itu pakai sabunya nih? Ini harganya berapa? Rp25.000, Pak. Rp25.000. Ini, Pak, berinya di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Ada di Tukup media nggak, Pak? Bermain. Ada di Tukup media nggak? Jamnya jam nggak, Pak? Kita ada sendiri. Oh, bisa online ya? Bisa online, berarti ya? Bisa, bisa online. Kita buat, kebanyakan buat sport. Buat renang jantung. Ada semua ya? Ada semua. Kita siapkan. Oh, ini, Pak. Tolong disiapin. Suplikasinya? Iya, ini siap. Dilihatlah, berapa ini? Dilihat jarang. Tolong lihat, tapi langsung siapkan. Disiapkan dulu. Apa ya? Wah, ini bawa. Okey. Ini Pak. Birman. Kita mau ditem Tutaj dong. Ciao... Okay. Terima kasih Pak Gu. Makasih Pak Gu. Terima kasih Pak. Kalimantan Utara Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih perlu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sesi Talk Show yang akan membahas mengenai percepatan realisasi belanja produk dalam negeri tahun anggaran 2022 dan strategi persiapan belanja PDN tahun anggaran 2023. Oke jadi kita jelasin dari awal dikit ya, sekaligus dongeng boleh kan? Jadi kalau kita melihat potensi sebenarnya yang ada di Jawa Tengah, ini ada potensi belanja dari APBN sama APBD. Kalau kita melihat dari potensi APBD kita, di tahun 2002 itu belanja barang dan jasa itu 340,8T APBD ini, totalnya segitu. Jadi gede banget sebenarnya, itu kira-kira 27,9%. Nah yang belanja modalnya ada 191,7T, ini kira-kira 15,7, ini dari APBD keseluruhan. Maka sebenarnya kalau hari ini kita melaksanakan perintah Pak Presiden untuk membeli produk dalam negeri, sebenarnya ini peluang untuk yang ada di wilayah kita masing-masing terserah lebih cepat. Dan ini juga kita dorong dengan berbagai regulasi. Saya sudah coba keluarkan beberapa instruksi gubernur mulai tahun 2021 lalu, ada e-katalog ya, yang tadi diminta produk lokalnya mesti masuk e-katalog. Ada juga surat edaran dari Sekda, kita sebut sebagai blankon ini untuk pengadaan toko online. Sehingga UKM-UKM kita harapan kita bisa masuk ke sana. Kadang-kadang problemnya kita ingin beli tapi kita nggak tahu punya muada di mana, kualitasnya seperti apa. Kita harus membeli produk dalam negeri tapi kan nggak boleh asal-asalan juga kan. Sehingga nanti pertanggung jawaban kita menjadi kurang bagus. Ini beberapa yang kita bikin. Lalu Gerakan Nasional Bangga Buat Indonesia ini surat edaran Sekda langsung kita sebar dan ada keputusan gubernur tentang tim P3DN untuk bisa memantau. Dari tim P3DN ini sebenarnya kita sudah nyiapin beberapa tim untuk poja pemantauan, poja sosialisasi dan poja TKDN. Lalu ada tim pengarah, tim monef sampai fasilitasi. Jadi kalau kita sudah lakukan itu maka sebenarnya ini yang bisa kita lakukan percepatan. Jadi komitmen untuk produk dalam negeri dan UMKM yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dari data rencana umum pengadaan atau penyedia ini kurang lebih 3,8 triliun. Terus kemudian data rencana umum pengadaan komitmen produk dalam negeri itu 3,5 triliun. Dan data rencana umum pengadaan non-produk dalam negeri atau yang impor itu cuma 302 miliar. Jadi kalau kita lihat komitmennya 92,12 persen yang menjadi komitmen kita per 30 September 2022. Ini sebenarnya tadi yang mau kita sampaikan kepada publik. Lalu realisasi belanja paket RUP dengan komitmen tagging PDN ini untuk pemerintah Provinsi sampai dengan 23 September 2022 53,17 persen. Ini totalnya sudah segitu ya, lumayan lah begitu ya. Untuk bisa kita sampaikan kepada publik. Transaksi toko daring, kita punya toko daring yang kita sebut sebagai pelangkong itu, Sampai dengan 30 September dulu, persentase realisasi belanjanya kurang lebih 12,17 persen. Tapi persentase realisasi belanja dari target stranas ya, itu 121,65 persen. Jadi relatif ya lumayan berjalan sambil terus kita lakukan. Ya yang pertama kalau UMKM yang ada mesti kita kurasi, mesti kita dampingi untuk menjamin kualitasnya, termasuk kontinuitasnya. Setelah itu sedikit mereka kita dampingi, bahkan beberapa kali kita paksa. Pemaksaannya apa? Pemaksaannya, kamu harus masuk e-katalog, kamu harus masuk blankon aplikasi kita. Sehingga saya akan bisa beli barangmu dengan cara yang gampang. Ini cara kita mendampingi mereka. Ini tidak mudah loh. Bahkan saya sampaikan kepada mereka, anda itu mau dibeli, tapi kalau tidak mau menyiapkan administrasinya, ya nggak akan terbeli. Ya ini yang kemudian kita coba komunikasi dengan kawan-kawan kabupaten kota, list dari pengusahanya, produknya, terus kemudian kita masukkan, mereka on board dalam sistem kita, baru kemudian kita belanja. Nah pada saat kita belanja ke mereka, baru mereka sadar, Pak senang juga ternyata. Kami hanya boarding saja, stand-by, diteleponi, kemudian kita mengirim barang secepat itu. Jadi apa yang diperintahkan Pak Presiden sebenarnya betul-betul bisa mengungkit produk dalam negeri, termasuk dari UMKM kita. Tapi sekali lagi tugas pemerintah adalah mendampingi agar kualitasnya terjaga.